Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih saya mempunyai lampu ajaib. Dan lampu ini kalau digosok-gosok kemudian keluar jin, keluar dari dalam lampu ini. Dan kemudian apa yang Tuhan permintakan, Tuhan mintakan kepada hambamu ini. Aku siap membantumu, Tuhanku. Karena jin itu menjadikan hamba dari orang yang mempunyai lampu itu. Itu cerita lampu ala din. Saudara-saudari yang terkasih, lampu-lampu ini juga dekat dengan dukun-dukun. Dekat dengan orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mencari kegaipan. Dan kemudian ternyata saya juga menemukan orang seperti itu. Tahun 2000 saya ditapiskan menjadi imam. Dan SK saya pertama kali adalah di Batu Retno, Wonogiri, Solo, Jawa Tengah. Maka di Batu Retno inilah saya tugas pertama kali dengan SK. Dan saudara-saudari yang terkasih, saya mencari siapa tokoh-tokoh awam di situ yang merintis ikut terlibat paling enggak dalam baptisan pertama untuk parogi itu. Beberapa sudah saya temui dan beberapa mengarahkan saya pada seorang yang di kampung waktu agung itu sudah tua, umurnya sudah 97. Dan di situ saya mengunjungi dia. Dia saya kagumi walaupun 97. Omongannya masih lancar, masih runtut, dan juga pendengarannya masih kuat. Kemudian masih bisa duduk walaupun tidak jalan-jalan. Duduk di amben atau tempat tidur yang dibuat dari bambu dan ditikari. Karena dia sejak muda sudah terbiasa hidup rehatin bertapa mencari ilmu kanuragan atau orang-orang yang mencari kebal guru sana-sini. Karena guru itu menjadi andalannya. Karena waktu muda dia menjadi preman kampung. Bulo balapul. Perman kampung. Apalagi dia cerita ketika ada pembangunan waduk di situ. Maka dia mulai menjadikan daerah itu sebagai daerah kerjanya. Dia juga mulai melihat cewek-cewek di sekitarnya akhirnya mempunyai istri empat. Kemudian saudara-saudari yang terkasih. Guru yang pertama karena dia hanya berpindah dari guru satu ke guru lain. Ilmu-ilmu itu. Maka guru yang terakhir menyarankan dia. Nanti kalau ada orang dengan pakaian putih. Orang itu putih. Maka kamu datangi dia. Ikuti dia. Dia adalah guru yang sejati. Saya tidak tahu dari mana inspirasi guru terakhir itu. Tetapi ternyata ketika dia jalan-jalan dia melihat ada seorang bule Belanda memakai jubah. Dia ikuti. Dia kejar. Itulah guru yang sejati. Maka dia cari. Ikuti. Begitu dia sampai di rumah di mana orang-orang Katolik sering berkumpul. Karena ini zamannya masih lama. Ya mungkin menjelang kemerdekaan atau apa. Saya tidak tahu. Tetapi intinya adalah ketika pada waktu itu orang-orang berkumpul masih Batu Retno belum paroki. Masih stasi dari Solo Purbayan. Maka kemudian orang itu ngobrol dengan Romo itu. Dan kemudian akhirnya dibaptis. Walaupun harus meninggalkan. Istrinya memilih satu saja. Dan yang dia pilih pintar sekali. Istri yang paling muda. Tentu saja paling muda. Tetapi yang lain-lain pun diberi tanggung jawab. Diberi menafkah. Kemudian juga anak-anaknya dibiayai. Saudara-saudari yang terkasih. Saya kemudian ngobrol dengan Bapak itu. Dia cerita bagaimana dia sungguh-sungguh akhirnya mengikuti Kristus. Bahkan dia sudah merindukan bersatu dengan Kristus. Yaitu dipanggil Tuhan. Tetapi masih belum diberkati untuk bersatu dengan Kristus. Maka dia membuat sendiri salib dari kayu. Kemudian ditulisi namanya sendiri. Tanggalnya belum. Ketika nanti dia mati. Dia memakai salib itu untuk nisannya yang pertama. Dia ingin dikuburkan dengan kayu salib yang sudah ditulisi namanya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih. Dia hanya menantikan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Dan setelah itu menyerahkan diri kepada Tuhan bersatu dengan dia. Injil hari ini juga bicara tentang Hana. Anak Vanuel. Dia seorang janda yang umurnya 84 tahun. Yang tiap hari tinggal di Pahit Allah. Dia menantikan keselamatan bagi Israel. Dia sudah pernah menikah. Setelah tujuh hari menikah. Dia kemudian akhirnya tinggal ketika dia sudah janda dan tinggal bersama. Tinggal di Pahit Allah. Berdoa tiap hari. Dan itu menjadi kebiasaan dia. Menanti keselamatan. Ketika Yesus dan keluarganya datang untuk mempersembahkan Yesus untuk penyucian dengan burung tekukur dan burung merpati. Maka Hana kemudian melihat cerita lengkapnya dengan Simeon juga. Hana melihat bahwa keselamatan itu sudah datang. Janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia sudah datang. Maka dia kemudian lari dan merasa syukur seakan-akan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Sudara-sudari yang terkasih. Hidupnya penuh dengan penyerahan total kepada Tuhan. Kalau kita pada saat ini juga diundang hidup seperti Hana. Penyerahan total kepada Tuhan. Tetapi bukan meninggalkan kesibukan kita. Memasuki kesibukan kita. Pekerjaan kita. Memasuki tanggung jawab kita. Memasuki seluruh kalau kita pensiun juga misteri keluarga kita. Misteri masyarakat. Misteri alam semesta ini. Merenungkan seperti Hana. Kasih Tuhan yang begitu besar. Sambil menanti-nantikan. Nanti ketika kita bersatu kepada dengan Tuhan. Karena tujuan manusia diciptakan adalah Memuji, menghormati, mengabdi Tuhan. Supaya nanti bersatu dengan Tuhan ya. Kenapa kita harus menangis ketika harus menghadap Tuhan. Kenapa kita harus menawar-menawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau memanggil kita. Karena kerinduan tiap orang. Tujuan tiap orang adalah bersatu dengan Tuhan. Maka di dunia ini dalam kesibukan kita. Kita diajak seperti Hana. Mempersiapkan hati untuk bersatu dengan Tuhan itu. Memfokuskan pikiran kita. Memfokuskan hati dan budi kita. Bersatu dengan Tuhan. Maka dalam doa-doa. Memberi keheningan. Membuat suasana yang rame di sekitar kita. Menjadi hening dalam diri kita. Sehingga kita bisa menghayati keheningan di tengah-tengah keramean, kerasulan, karya, dan juga panggilan kita masing-masing. Mari kita hayati seluruh satu tujuan, visi, misi bersatu dengan Tuhan. Di dalam segala aktivitas kita. Salam kamir. Kekaguman ilahi. Mengarah pada iman dan rahmat.